Adalah kamar rahasia katanya kan, gak pernah boleh dibuka. Katanya sih buat iniin dulunya Pak Karno. Sepertinya berat sekali gitu rasanya menaiki tangga ini. Jadi kayak kaki itu seperti keram, berasa seperti itu. Jadi memang ada benturan energi yang luar biasa yang terjadi nih di atas ini, yang membuat... Setelah viral, misteri Soekarno masih hidup. Kini nama Presiden RI pertama itu kembali viral. Bukan isu masih hidup, tapi tentang jembatan setengah menuju sebuah vila di Riung Gunung Puncak Bogor, Jawa Barat. Vila yang disebut-sebut keramat itu dipercaya sebagai tempat peristirahatan Bung Karno. Paling tidak di salah satu dinding vila terdapat prasasti yang menandakan bahwa vila ini dibangun di bawah pengawasan insinyur Soekarno. Lalu seperti apa suasana di dalam vila yang sudah lama tak berfungsi ini? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sepotong jembatan penyeberangan di kawasan Riung Gunung Puncak menyisakan misteri. Jembatan ini seperti tak berarti, tapi menjadi penyambut utama bagi siapa saja yang ingin ke arah puncak. Lalu, pernahkah ada yang bertanya kemana jembatan penyeberangan itu menuju? Kalau kita ke puncak, pasti ngelewatin itu. Pasti banget. Dan itu emang gak tahu kenapa, kayak aura-auranya. Tapi buat gue gini ya, itu kan kalau gak salah jembatan itu ujungnya, maksudnya untuk menyeberangi vilanya Bung Karno ya. Apa ya, ya mungkin itu, mungkin karena udah lama jadi kesannya angker gitu loh. Setiap aku lewat situ, ini kan tempat istirahatnya Pak Soekarno. Jadi jembatan itu hanya khusus kesana doang. Setiap aku lewat serem banget ya. Misteri di dalam vila yang dipercaya sebagai tempat Bung Karno bertiterah terungkap oleh sebuah video yang beredar luas. Memang terlihat angker karena sudah lama tidak berfungsi sehingga suasana yang terasa amat mistik. Dilihat dari bangunannya memang sangat tua dengan perkakas yang juga sangat lawas. Jadi dari sini, gue udah ngerasa kayak ada yang ngeliatin sama ada yang ngikuti. Dan berhubung gue cuma berdua sama temen gue ini, apalagi cewek kan. Nah, kita takut kelapa-kelapa juga. Jadi kita memutusin buat balik ke atas. Itu mah sepila, itu mah Soekarno. Cuma Soekarno aja besar ya. Luas itu luas. Vila yang dibangun di bawah pengawasan insinyur Soekarno di Riung Gunung memang bukan vila biasa. Ada energi metafisika yang bahkan terasa hanya melihatnya dari kejauhan. Konon, ada kamar khusus yang tak boleh ditempati. Sementara itu, warga di sekitar puncak memiliki banyak cerita horor yang terjadi di sana. Di jembatan penyebrangan yang menghubungkan vila, misalnya, sering tiba-tiba ada sosok wanita yang menyebrang yang membuat pengendara mengalami tragedi. Kalau sering yang cerita sih katanya penampakan, bukan penampakan ini kayak semacam ada banyak orang nyebrang gitu. Cuma bukan orang gitu. Dan sering terjadi kecelakaan di situ. Ada jembatan, langsung jatuhnya ke bawah. Kayak yang ada yang narik aja dari jembatan itu. Di jembatannya ya kayak yang itu aja, cewek. Katanya adalah kamar rahasia katanya kan. Gak pernah boleh dibuka. Untuk itu pas ke bawahnya ada lubang. Katanya sih buat iniin, dulu ini Pak Karno. Kamarnya kan di situ, dulu. Ya, kadang ngeliatin cewek cantik apa gitu. Gak terlalu ini. Padang ada kayak hitam-hitam gitu, kayak hantu apa gitu. Kamar rahasia. Hingga kini masih menjadi misteri antara ada dan tiada. Lalu, bagaimana penerawangan Panglima Langit saat datang langsung ke jembatan penyeberangan riung gunung serta melihat sosok penghuni Vila Soekarno? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berdiri tidak jauh dari jembatan penyeberangan yang terasa ganjil di kawasan riung gunung, Panglima Langit merasakan getaran energi yang kuat. Inilah jembatan yang bagai gerbang penyambutan menuju kawasan puncak. Tidak ada yang pernah sadar bahwa sesungguhnya ada banyak gesekan energi terjadi setiap kali mendekati sepotong jembatan misterius itu. Jadi kalau Anda melakukan perjalanan dari Jakarta menuju puncak, pasti akan melewati jalan ini. Dan di sini ada sebuah jembatan yang namanya jembatan riung gunung karena memang posisinya di lokasi yang namanya riung gunung. Nah, semua orang mungkin tidak engah juga bahwa di sini ada jembatan. Kalau dilihat sepintas, seolah-olah seperti jembatan penyeberangan biasa. Tapi anehnya, jembatan ini hanya setengah jalan. Cuma dari tengah sini menuju ke satu arah ke kanan. Sebelah kiri tidak ada, tidak ada sambungannya. Jembatan ini sebenarnya adalah jembatan yang menuju ke sebuah vila di mana vila itu adalah konon sempat dipakai untuk petilasan Soekarno. Jembatan penyeberangan yang terlihat tua dan jarang di jamah orang itu memang bukan sembarang jembatan. Banyak yang percaya ada pancaran kekuatan gaib di sana. Sehingga ritual-ritual tertentu sering dilakukan. Di bawah jembatan misalnya, masih berserak sisa-sisa ritual. Mulai dari foto, rokok, hingga bekas kopi yang mengering. Oke pemirsa, saya akan melakukan komunikasi dan mediasi terhadap penunggu astral di jembatan ini. Ada sosok apa aja di sini dan sudah berapa lama mereka di sini. Oke pemirsa kalau yang saya lihat nih dengan mata telanjang. Di sini ada kotoran, terus ada gelas, ada foto, ada kopi, bekas kopi ya. Terus ada rokok. Saya gak tahu nih, saya curiga kayak bekas ritual gitu. Coba apa pandangan panglima? Oke ya, saya akan melakukan meditasi dulu. Ya, gimana hasil komunikasinya Pak Prima? Ya, yang memberi foto di sini, saya melihat memang mereka sudah tahu jembatan ini punya energi mistis yang kuat ya. Yang menurut mereka itu bisa mengantarkan mereka kepada tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tertentu yang meyakinkan mereka untuk meminta sesuatu di bawah jembatan ini. Setelah melihat sisa ritual, panglima langit berusaha melakukan deteksi batin yang langsung mengetahui ada gerbang gaib di sepotong jembatan riung gunung. Sebagai sebuah gapura metafisika, ada banyak penunggu gaib yang menjaga pintu gerbang itu. Termasuk ular sebesar batang pohon kelapa yang sedang bertapa. Persis di depan anak tangga pertama jembatan. Ya, barusan saya sudah coba melihat. Saya melihat jembatan riung gunung ini adalah gerbang gaib. Gerbang gaib berbagai penjuru ya. Termasuk yang saya lihat, ini petilasan Presiden Soekarno ini menghubungkan dan ada keterkaitannya dengan Prabu Seliwangi. Dan tadi di depan sini saya melihat dijaga ular raksasa yang sangat besar. Tepatnya di sini nih. Nah ini ada ular besar. Bentuknya seperti ular piton. Gedenya ada sekitar satu batang pohon kelapa yang gede. Kira-kira sebesar begini ini badannya. Jadi dia lagi melingkar di sini. Sangat besar. Ini di sini dia. Jadi dia seperti bertapa di sini. Dan di sebelah sini tadi ini dijaga oleh harimau. Dan di sebelah sana satu. Jadi ada dua ekor harimau yang menjaga gerbang gaib ini. Jembatan yang menjadi gerbang gaib dan dijaga banyak lelembut berhasil dideteksi Panglima Langit. Tapi benarkah gerbang gaib di jembatan riung gunung tersambung hingga ke Laut Kidul? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Meski secara kasat mata hanya jembatan yang lama ditinggalkan tapi Panglima Langit melihat gerbang gaib yang sangat megah. Tidak tanggung-tanggung gapura metafisika ini bahkan tersambung hingga ke istana Pantai Selatan milik Kanjeng Ratu Kidul. Panglima Langit juga melihat perwujudan kereta kencana yang khas kendaraan kebesaran Ratu Kidul. Jadi gerbang gaib ini juga tembus ke Pantai Selatan, Nyiroro Kidul. Jadi memang posisi gerbangnya itu ini kepala gerbangnya. Itu menuju gerbang gaib Pantai Selatan ke arah sana. Juga di tengah-tengah sana ada seperti pertigaan arah ke kiri itu ke petilasan gerbangnya Prabu Siliwangi. Jadi memang ini sebenarnya gerbang gaib di sini ini saya melihat seperti ada suara deruan ombak sangat-sangat keras dan saya lihat juga ada kereta kencana yang lagi seperti terbang ya saya lihat. Saat menaiki anak tangga pancaran energi gaib semakin kuat dirasakan Panglima Langit. Baru beberapa langkah bahkan Ratna Listi sudah diganggu oleh penunggu jembatan. Sementara itu aroma minyak duyung menyumbat hidung seolah berusaha mengalihkan konsentrasi. Di tengah anak tangga energi gaib membuat tubuh terasa berguncang-guncang seperti di ayun gelombang lautan. Ini saya mencium aroma wangi. Ini ada yang nempel ini kayak ada sosok suluman harimau mau nempelnya. Ini saya netralisir dulu ya Allah. Ini udah mulai enak ya tapi ini aroma wangi yang datang malah. Jadi seperti aroma wangi minyak duyung. Oke, jadi dia bilang jangan mengusik kami, jangan menganggu kami disini. Saya udah katakan ke Malu Astral Penunggu disini kita tidak menganggu. Kita cuma sekedar mencari sedikit informasi tentang keberadaan jembatan ini saja. Tapi insya Allah mereka sudah paham dan paham dan tidak menganggu kita lagi seperti itu. Ini saya merasakan ini kayak ada energi naik turun-naik turun ya maksudnya. Kayak melambung ke atas, turun, melambung ke atas. Jadi kayak kita tuh di atas air gitu. Aku kayak ini bangin mah kayak apa? Kayak kelingan ya. Nah itu memang begitu. Karena memang sangat kuat energi disini. Nah ini saya rasakan ini ada kehadiran dari pohon bambu sebelah sana. Kepala terbang ini barusan. Melintas ke arah kita. Ya. Ada kepala terbang dari pohon bambu itu. Ternyata di pohon bambu itu dihuni oleh kepala puntung. Tadi berdarah-darah terbang mengarah kemah di kejabatan ini. Saya merasakan gitu. Tapi tiba-tiba begitu sampai di depan sini dia kayak ngilang ke arah kanan sana. Seperti itu gitu. Terlihat sekali saya merasakan kayak ada apa ya fondasi istana yang sangat besar warnanya putih ada sekitar tujuh pilar. Tujuh pilar berdiri dengan megah dan pintunya tuh sangat tinggi. Jadi bener-bener kayak istana gitu. Gerbangnya ini? Ini gerbangnya ini. Di anak tangga paling atas langkah dihentikan oleh pintu besi yang terkunci. Tidak ada pilihan selain balik arah. Apalagi gesekan energi semakin kuat. Sehingga Panglima Langit memutuskan turun tangga agar tidak terjadi benturan kekuatan gaib. Yuk bismillah. Rupanya pagernya dikunci Pemirsa. Jadi kayaknya kita nggak bisa masuk. Saya melihat ke arah sana. Tangga sebelah sana kayak berwarna merah ya. Jalanannya kayak berwarna merah. Jadi seperti karpet. Ya jadi memang ini sangat spesial ini. Tanpa kita sadari. Dan saya merasakan getaran. Getaran frekuensi yang luar biasa ini. Jadi seperti nguras tenaga ya. Iya, iya, iya. Seperti nguras tenaga. Sepertinya berat sekali gitu rasanya menaiki tangga ini. Jadi kayak kaki tuh seperti keram. Berasa seperti itu. Jadi memang ada benturan energi yang luar biasa yang terjadi nih di atas ini. Yang membuat harus benar-benar mengeluarkan energi yang besar. Dan ini saya rasa tidak boleh berlama-lama lagi di sini karena kayaknya mereka tidak berkenan. Mereka udah mulai terusik karena mereka udah mulai merasakan panas karena adanya benturan energi. Jembatan penyeberangan di kawasan riung gunung memang membawa ke sebuah vila yang diakini pernah menjadi tempat bung Karno bertiterah. Angker karena lama tak berfungsi. Tapi sudah dari kejauhan aroma metafisika terasa membawa gesekan batin bagi yang memiliki kepekaan indera ke-6. Inilah Ganjil yang akan menguat berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah Ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Terima kasih.